Seorang warga atas nama Inengah Yudi, 34 tahun, dikabarkan tenggelam di Tukat Melangit atau Sungai Melangit Bangli, saat memancing bersama temanyan, Jumat 17 Desember 2021 di Banjar Celengkung, Desa Taman Bali Kecamatan Bangli. Peristiwa tersebut berawal ketika korban pergi ke sungai untuk memancing, sekitar pukul 10 Wita dengan temannya. Namun, saat asik memancing, berselang satu jam setelahnya, Yudi terpleset jatuh ke sungai dan tenggelam. Basarnas Bali menerima laporan kejadian tersebut, pukul 12 Wita. Atas laporan tersebut, kemudian diberangkatkan sebanyak lima orang personil menuju Sungai Melangit. Menurut Kepala Kantor Basarnas Bali, Gede Darmada, posisi sungai yang terletak di bawah, membuat tim menyusuri jalan setapak menuju lokasi kejadian. Selain itu, di lokasi kejadian juga petugas sempat mengalami kesulitan untuk berkomunikasi akibat sinyal yang kurang bagus. Saat melakukan pencarian, setelah tim SAR melakukan penyelaman, korban akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dasar sungai, sekitar pukul 16 lewat 5 Wita. Setelah ditemukan, selanjutnya jenazah korban langsung dikuburkan di tempat pemakaman Desa Taman Bali. Selain Basarnas Bali unsur SAR yang terlibat diantaranya Polres Bangli, Polsek Bangli, Babinkam Tipmas Desa Taman Bali, Babinsa Desa Taman Bali, PMI Bangli, BPBD Bangli, Pecalang Desa Adat Taman Bali, potensi SAR lainnya, masyarakat setempat dan keluarga korban. Alat gininya dumun naikin pak, nanti baru gantan. Oke, oke, yuk, yuk.